Begini cara mengobati kencing nanah atau kelamin keluar nanah Kencing nanah atau gonora merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh neiseria Gonoro O yang menginfeksi lapisan dalam uretra, leher rahim, rektum, tenggorokan Dan bagian putih mata konjungtiva Gejala kencing nanah awal pada pria biasanya akan timbul dalam waktu 3-10 hari setelah Terinfeksi rasa tidak enak pada uretra Beberapa jam kemudian diikuti oleh nyeri saat berkemih dan keluarnya nanah dari penis Sedangkan pada wanita, gejala awal gonora biasanya timbul waktu 7-21 hari setelah terinfeksi Seperti desakan untuk berkemih, nyeri ketika berkemih, keluarnya cairan dari vagina dan demam Infeksi dapat menyerang leher rahim, rahim, saluran telur, indung telur, uretra, dan rektum Serta menyebabkan nyeri pinggul yang dalam ketika berhubungan seksual Wanita dan pria homoseksual yang melakukan hubungan seks melalui anus Anal seks dapat Menderita gonora pada rektumnya Biasanya penderita kencing nanah akan merasakan tidak nyaman di sekitar anusnya Dan dari rektumnya keluar cairan Daerah di sekitar anus tampak merah dan kasar Serta tinjanya terbungkus oleh lendir dan nanah Hubungan seksual melalui mulut oral seks dengan seseorang penderita gonora biasanya akan Menyebabkan gonora pada tenggorokan Faringitis gonokokal Umumnya infeksi tersebut tidak menimbulkan gejala namun kadang-kadang menyebabkan nyeri Tenggorokan dan gangguan untuk menelan Kencing nanah apakah bisa sembuh? Kencing nanah dapat disembuhkan dengan obat yang tepat Antibiotik Penting untuk menggunakan semua obat yang diberikan dokter atau perawat Anda untuk memastikan Infeksi sepenuhnya diobati Jika gejala kencing nanah Anda berlanjut selama lebih dari beberapa hari setelah memulai pengobatan Periksakan ke dokter Penting juga untuk diuji lagi dalam 3 bulan untuk memastikannya hilang Bagaimana cara mengobati penyakit sipilis gonorri pencing nanah infeksi saluran temi? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!